Ria Ricis masih terus diterpa rumor tak akur dengan teku Rian. Meski sudah mengisyaratkan baik-baik saja, Ricis kembali diterpa isu telah menghapus foto mesra dengan Rian. Menurut rumor, Ricis awalnya pamer selfie mesra bersama Rian. Namun tak lama, foto itu dirumorkan mendadak lenyap diduga dihapus oleh Ricis. Sejauh ini tak diketahui apakah kabar menghapus foto mesra itu memang benar adanya. Yang pasti, Ricis mencoba tegar menghadapi isu yang muncul. Dalam video TikTok, Ricis terciduk menggendong Moana. Ia lantas mengisyaratkan doa dan seolah memohon agar terus dikuatkan, 1% nunggu lebaran, demikian tulisan di video Ricis. 99% minta lebih dikuatin, lebih dikasih kesabaran, leluasa hati, pikiran bersih, bahagia lahir batin. Unggahan Ricis ini membuat fans jadi bersimpati. Banyak fans mendoakan agar semua baik-baik saja. Ini alah keluarga ibu Ricis selalu dalam lindungan alah amin, kata Netter. Sebelumnya, Ricis sudah membongkar kondisi pernikahan dengan Rian. Sejauh ini, adik Oki Setiana Dewi itu mengaku baik-baik saja. Tak memberikan penjelasan detil, Ricis sekedar pamar momen memberikan hadiah buat Rian. Keduanya juga tampak ngobrol bahagia bak membuktikan tak ada masalah di antara mereka. Di sisi lain, adik Rian, Puput, juga sempat dilapori oleh Netter soal masalah sang kakak dan Ricis. Namun, tak menanggapi komentar netizen seolah ngode enggak ikut campur dalam masalah Rian dan Ricis. Adapun Puput sebelumnya sudah mengungkap harapan buat Rian dan Ricis. Tak cemburu, Puput mendoakan kebahagiaan keduanya. Gak cemburu, kata Puput. Yang terbaik, sehat terus, bahagia terus sama kak Ria. Terharu lihat abang Puput menikah. Akhirnya mendapatkan jodoh yang baik, serasi gitu. Seperti yang diketahui, diduk rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian dikabarkan retak dan nyaris tenggelam. Namun, penyebab kabar keretakan pernikahan Ria Ricis dan Tekurian belum terkonfirmasi. Kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi pun enggan menanggapi kabar keretakan pernikahan adiknya tersebut. Oki Setiana Dewi menutup mulut rapat-rapat saat awak media menanyakan kabar miring rumah tangga Ria Ricis. Maaf ya, kami grating lebaran aja, kata Oki Setiana Dewi ketika ditemui di selacara buka puasa bersama awak media. Dia berusaha mengalihkan pertanyaan seputar rumah tangga Ricis saat awak media kembali menanyakan perihal keretakan rumah tangga adiknya. Lalu, Oki Setiana Dewi minta maaf karena enggan membahasnya. Kabar soal keretakan pernikahan Ria Ricis dan Tekurian, diawali dari unggahan sang YouTuber, yang mengunggah tentang 11 poin hancurnya rumah tangga sebuah pasangan. Kemudian, kabar tak sedap itu semakin memanas, setelah Ria Ricis mengunggah foto atau video dirinya melepas cincin kawinnya dari Tekurian. Ria Ricis dinikahi Tekurian pada 12 November 2021. Keduanya menggelar pesta perkawinan di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dua tahun menikah, Ria Ricis dan Tekurian dikaruniai seorang putri bernama Kat Raifa Aramoana. Terima kasih telah menonton!